Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siap bagi kita semuanya, tapi selamat lingkungan alatai, sembah sujud karede malimpang, adil kak talino, baju ramin kasaruga, sengat kak jubatan, arus, 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 arus. Yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, Ibu Agustina Erin Hardy SPD, Terima kasih Ibu sudah membersamai kami, dan nanti mohon untuk memberikan arahannya. Kemudian yang kami hormati, di sini juga ada Ahli Gizi dari Persagi, Persapa Ahli Gizi Kabupaten Kapuas, yang hadir juga bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Ibu, habis dinas ya, langsung ke sini. Juga di sini, dari rekan-rekan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, khususnya Pongja 4, dan juga yang kami banggakan, seluruh Ketua Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas ya. Terima kasih. Baik, pada hari ini adalah kita melakukan Zoom untuk persiapan kegiatan workshop, lapihan pemberian makanan tambahan yang akan dilakukan berkeliling 17 kesamatan ke depan, yang kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Ya, jadi pada hari ini ada nanti akan dibahas secara teknis, apa yang harus dipersiapkan, jadwal, dan sebagainya. Ya, dan namun sebelumnya, kita dengarkan dulu arahan ya, dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, karena tentu ada hak-hak stressing yang akan beliau tekankan kepada kita, agar acara nanti kita berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Baik, Ibu, untuk langsung saja kami persiapkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas, Ibu Agustina Edwin Hadi, untuk berkenan memberikan arahannya. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu Dr. Tri. Suara saya, kedengaran jelas? Yes, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Shastu Yastu. Tabes salamat, lalu nalatai, sembah sujud, kerindeng, malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Yang terhormat, Ketua TPPKK Kecamatan bersama seluruh pengurus dan kader PKK sekabupaten Kapuas. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya. Kita dapat melaksanakan kegiatan Jum pada siang hari ini untuk persiapan pelaksanaan workshop pengolahan makanan berbahan pangan lokal di 17 Kecamatan. Ketua TPPKK Kecamatan dan kader yang berbahagia hari ini kita berkumpul dengan tujuan yang mulia yaitu untuk menyiapkan pelaksanaan workshop yang penting dalam upaya kita mengatasi masalah stunting di Kabupaten Kapuas. Dalam workshop yang akan datang kita akan memfokuskan pada upaya bagaimana memanfaatkan pangan lokal yang melimpah di sekitar kita untuk diolah menjadi makanan sehat bagi bayi, balita, dan ibu hamil. Di bawah bimbingan Persatuan Ahli Gisi Kabupaten Kapuas atau Persagi yang nantinya akan mengajarkan bagaimana praktek pengolahan makanan yang sehat. Bukanlah suatu rahasia lagi bagi kita ya peran kader PKK sangatlah strategis dalam menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat karena kader PKK itu memiliki semangat, dedikasi, dan kemauan untuk belajar. Oleh karena itu saya mengajak seluruh kader PKK yang hadir untuk bersama-sama mengambil peran aktif dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan workshop ini. Artinya setelah workshop nantinya silahkan dipraktekan ilmu yang didapat dan tolong ditindaklanjuti dengan pembentukan dasyat, dapur sehat atasi stunting di tiap desa. Nah nanti ibu harapkan setiap kecamatan nanti tolong dibentuk dasyatnya. Jadikanlah momentum ini sebagai titik tolak bagi kita PKK untuk lebih berperan serta berkarya dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat khususnya ini stunting sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Nah ketua TPPKK kecamatan dan kader yang berbahagia, saya percaya dengan sinergi dan kerjasama yang baik antar TPPKK, kader PKK, dan seluruh elemen masyarakat, nantinya kita mampu menciptakan dampak positif dan berkelanjutan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas. Sebelum mengakhiri sambutan, saya selaku Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan workshop ini. Mari kita jadikan workshop ini sebagai wahana untuk saling menginfirasi, membentuk dan menggerakkan perubahan yang lebih baik bagi kesehatan generasi masa depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi langkah-langkah kita ke depannya. Wabilah, wabilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas atas arahannya. Artinya nanti workshop ini beliau mengharapkan, karena PKK itu memiliki potensi untuk mengajak, mengajarkan, mengubah perilaku. Jadi, mohon mengharapkan beliau ini nanti bisa kita wujudkan setelah sosial workshop ya, Ibu-Ibu, agar ini bisa dipraktekan dan nanti juga dashboardnya juga terbentuk. Baik, terima kasih Ibu kami hatukan. Baik, kita lanjutkan kembali. Oh ya, cek sebentar. Selat sudah masuk? Selat sudah masuk? Halo? Sudah masuk kami? Sudah. Oh ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita langsung masuk ke aspek teknis. Mohon bantu Pak Gere untuk menayangkan. Bisa dari situ ya? Oke, share screen Pak Gere, saya. Apakah sudah terlihat, Ibu-Ibu? Apa terasa hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana kau rindu? Untuk di-mute yang tidak berkepentingan. Ya. Baik. Apakah sudah terlihat di layar? Tolong yang di sebelah kanan, window kanan, diminimai saja Pak Gere. Tampilan yang sebelah kanan. Sebelah kanan, itu apa, yang peserta-peserta itu gambarnya diminimai saja. Yes. Ya, klik. Baik, terima kasih. MPAC judul pertama Pak. Ya. Baik, Ibu yang kami ilmati, Ibu Ketua dan Ibu-Ibu sekalian. Di sini juga ada Ibu-Ibu dari Persagi. Inilah buku resep yang kita bagikan nanti ya, untuk bisa menjadi bahan pegangan. Ini disusun tentunya atas inisiasi dari tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas, ya. Dan sebagai tenaga ahlinya di sini, penyusunnya juga adalah dari Persagi Persatuan Ahli Kisi Kabupaten Kapuas, ya. Dijual kerjasama juga dengan Dinas B3B-BK Kabupaten Kapuas, ya. Nah, ini buku resepnya nanti berisi banyak sekali contoh-contoh makanan berbahagian dasar pangan lokal. Memang inilah yang kita galakkan. Jadi, jangan sampai ada pemikiran bahwa makanan itu mahal, harus dari luar, susah didapat, dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Ya. Ibuku sekalian, mohon izin Ibu Ketua, ini adalah jadwal kegiatan yang kami sudah rencanakan bersama-sama dengan Persagi, workshop pelatihan kader PKK dalam pengolahan makanan untuk bayi, balita, dan ibu hamil untuk 17 kecamatan. Bisa dilihat di situ, yang sudah kita jadwalkan adalah baru untuk 10 kecamatan yang terdekat. Kita memang sengaja, mulai dari yang sentral, ya, dari titik tengah, ya, seperti ubat nyamuk, gitu ya, langsung yang terdekat dulu baru yang kejauh-jauh. Nah, besok, hari lusa, ya, Sabtu, tanggal 20 April, itu ada di Selat dan Basarang. Jadi, dalam satu hari yang sama, bersamaan dilaksanakan di dua tempat sekaligus, ya. Jadi, nanti tim kami akan datang, satu di Selat, di tempat di kecamatan Selat, satu lagi ada di kecamatan Basarang. Ya, kemudian nanti Sabtu yang akan datang, ya, tanggal 20, ini kami ambil Sabtu, ya, karena sehari-hari umumnya kami bekerja, ada amanah lain, demikian juga dengan tenaga Persagi, ibu-ibu ahli gisinya juga, mereka berdinasi rumah sakit, dan sebagainya. Jadi, kami tiap hari Sabtu, insya Allah. Nah, Sabtu, tanggal 20 April, ini nanti di Kecamatan Tamban Satu dan Kapuah Sekolah. Ya, kami pilih yang satu jalur, satu jalur, gitu, ya. Mohon ini menjadi perhatian, ya, kepada ibu-ibu Ketua Tim Penggerak DKK Kecamatan. Kemudian yang ketiga, bisa dilihat di situ, Mei, ya, Kapuah Silir, Bataku, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dilihat di situ. Nanti ini kami bagi, ya, jadwalnya. Mungkin suratnya sudah, ya, Pak Gere, ya, sudah, ya, surat isi jadwal ini sudah, ya, sudah dikirim, ya, oke, ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal, ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal, ya, kita nanti akan, kalau ada perubahan jadwal, tentu akan kami beritahukan sesegera mungkin, ya. Nah, untuk Pujon, Sehanyul, Sehpinang, dan Jangkang, ini kami kosongkan bukan karena apa-apa, karena ini tentu harus berangkat sejaluran, gitu, ya. Nah, kan Pujon itu sejalur dengan Jangkang, ya, kemudian Sehanyul juga sejauh dengan Sehpinang. Nah, ini perlu pengaturan persiapan yang lebih kompleks lagi, sehingga untuk tanggal masih kami tentukan. Tapi, tidak mengapa dengan Ibu-Ibu bergabung pada saat ini, setidak-tidaknya memiliki gambaran. Ya, nanti seperti apa sih yang harus dipersiapkan, ya. Baik, ini semua hari Sabtu, ya, kita ambil Sabtu. Next slide. Ya, kami mengharapkan nanti pada saat di titik-titik pelaksanakan kegiatan itu, tentu kita ingin tidak berlama-lama, ya. Ya, jam berapa, Pak? Jam 9, ya, saya lupa mulainya. Ya, jam 9, ya. Nanti pembukaan, tentu di sini tidak terlalu lama, ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Max, PKK, ya. Kemudian sambutan dari Pak Camat atau Lurah, ya. Kemudian sambutan dari Ketua Tim Penggerak DGK Kepertan, dan sambutan dari Kepala Dinas B3 ABBKB. Nah, langsung setelah itu praktek pengolahan pemberian makan tambahan oleh Narasumberi, ini tim Persatuan Agi Gizi Kabupaten Kapuas, ya. Jadi, ini surat-suratnya seperti itu, ya. Nanti yang dipraktekkan tentu tidak hanya pas saat memasaknya, tetapi juga akan diajarkan bagaimana mengolahnya, mulai dari persiapannya, mencucinya, dan sebagainya, supaya nilai-nilai gizi itu tidak hilang, ya. Oke, jadi ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi, mohon nanti bantuan dari ibu-ibu tim penggerak pedagang kekejamatan di masing-masing titik lokasi di kekejamatan, ya. Oke, next slide. Ya, slide berikut, Pak. Slide. Oke. Nah, kita tentu berbagi tugas, ya. Gimana sih pada saat pelaksananya nanti, ya. Nanti kami dari tim penggerak PKK Kabupaten akan menyediakan konsumsi sebanyak 80 orang. Ya, 80 orang. Ini ditanggung oleh TPPKK Kabupaten yang ada di DPA. Ya, kebetulan penggaraan tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas itu ada di titikkan di DPA-nya Dinas P3PBKP. Jadi, kami menyediakan konsumsi untuk 80 orang. Ya, jadi nanti 80 orang itu tentu termasuk peserta, ya. Kemudian juga Narsum, ya. Narsum dan juga mungkin TPPKK Kabupaten yang hadir, ya. Kita tidak banyak-banyak oleh DPA Kabupaten, ya. Tentu yang inti-intinya saja, begitu ya. Tidak semua tim penggerak PKK Kabupaten hadir, tidak, ya. Karena kita harus berbagi tugas. Nah, kemudian kami juga menyediakan biaya untuk bahan membeli bahan memasak. Nah, ya. Sebesar Rp1.500.000.000, Rp1.500.000, Rp1.500.000, untuk satu lokasi, ya. Jadi, nanti dibelikan apa nih mulai dari bahan untuk sayurnya, lauknya gitu ya, Ibu, ya. Jadi nanti ini biayanya seperti itu, jadi tidak mebebankan kepada PKK Kecamatan, tidak? Jadi itu dari PKK. Kemudian tim penggerak PKK Kabupaten tidak menyediakan transport atau uang harian bagi kader. Jadi ibu-ibu PKK Kecamatan yang mengundang dari desa-desa itu mohon maaf, tidak bisa kami sediakan transportnya. Jadi kami hanya menyediakan konsumsi, kemudian juga biaya untuk membeli bahan memasak. Kalau uang transport mendatangkan kader-kader itu mohon maaf, kami tidak bisa sediakan. Jadi nanti kalau misalnya desa, dihitung saja ibu kira-kira berapa dari tiap desa yang diundang, tentu mereka monggo memakai biaya dari masing-masing desanya. Apa peran tim penggerak PKK Kecamatan? Kami mohon bantu ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan. Tentu pertama lokasi, lokasi yang mungkin strategis di Aula PKK Kecamatan misalnya. Kemudian menyediakan alat penggerak suara. Karena apa? Nanti narsumnya kan sambil cerita akan menjelaskan. Tentu ini harus didengar oleh seluruhnya. Kemudian menyediakan peralatan memasak, kompornya, wajannya, pisau, telenan, bas pom, blablabla semuanya. Kemudian menyediakan kader atau tim yang akan dilapih. Ini tentu berasal dari desa atau peluru. Kenapa? Karena harapannya ini adalah begini, ibu-ibu sekalian. Di desa itu harapannya ada yang namanya tim dasar, tim dapur sehat atasi stunting. Nah ini kan sudah kita pernah kami sampaikan ya dalam raker desa. Pada tanggal 6 Maret ya di Ujab Bupati Hall. Ujab Bupati Waktu itu dihadiri oleh ibu ketua tim penggerak PKK. Jadi harapannya itu di desa punya itu, tim itu. Tim ini adalah semacam tim cateringnya desa. Jadi misalnya nanti ada anak yang kurang gisi, perlu makanan tambahan. Tim ini sudah siap, ada ketuanya, ada benda haranya, tukang masaknya, dan sebagainya. Nah tim ini akan dilapih nanti bagaimana mengolah makanan sehat. Nanti ke depannya kalau tim ini sudah ada, dari mana pun sumber biayanya. Apakah CSR kah, atau dari dana desa kah, itu mereka sudah siap gitu loh. Jadi nggak bingung-bingung lagi gitu loh. Nah jadi harapannya itu ya. Jadi sekali lagi mohon dari tim penggerak PKK Kecamatan. Nanti sediakan lokasi sound systemnya, kemudian alat-alat memasaknya. Kemudian, oh ya air ya, buat cuci-cuci ya bu ya, bu pesagi ya. Kan nggak mungkin dari pasar nggak dicuci ya. Nanti kan akan dipraktekan ya bu, nyucinya gimana yang benar ya. Nah itu ya, kemudian menyediakan kadernya juga yang akan berarti. Nanti dilihat aja, dihitung aja ya bu, kira-kira seperti apa. Karena yang tersedia untuk konsumsi kan hanya 80 ya. Nah 80 orang itu sudah termasuk dan yang untuk Narsum dan juga PKK Kabupaten yang hadir. Jadi kalau seandainya misalnya desanya banyak sekali ya tentunya diambil aja yang mungkin bisa yang terdekat dahulu. Ya nanti getok tular lah, nanti akan ditularkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Slide. Slide. Slide itu. Next. Mungkin ini enaknya nggak usah slideshow ya, suka macam. Sudah? Nah. Oh sudah. Oh. Ya sudah lah. Nah jadi itu kurang lebihnya ya ibu-ibu sekalian. Nanti kembali lagi ya. Pertama ke rundown Pak. Coba ke rundown Pak. Pak kiri? Rundown. Slide yang keberapa itu? Rundown. Rundown. Berikutnya. Next slide. Rundown. Nggak usah di slide show, nggak usah ya. Nah oke. Jadi nanti untuk MC silahkan ya. Rundown Pak. Rundown. Untuk Rundown pembukaan nanti mohon ibu dari kecamatan ya silahkan. MC-nya siapa ya untuk berlatih juga ya MC ya. Kemudian juga dirijannya juga boleh silahkan. Kita berdayakan teman-teman tim mengerak PKK setempat ya. Jadi nanti bukan dari kabupaten ya. Bunga MC-nya, dirijannya, dan sebagainya ya. Jadi itu. Kemudian nanti pada saat praktek memasak, itu nanti kami serahkan sepenuhnya kepada persagi. Ya, pada persagi. Jadi nanti juga mohon juga dari ibu-ibu PKK kecamatan, juga ada yang membantu ya. Jadi misalnya, bu, 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 ini penuh air nih gimana sih? Garap ya. Jadi jangan nanti tunjuk-tunjulan gitu ya. Nggak tahu nyari airnya di mana, alatnya ada yang nggak lengkap, bejecarian, tunggu dulu pisau-nya lagi di asal, dan sebagainya. Ya, jadi apa semuanya sudah siap kami mohon ya. Dan itu nanti masakannya kalau sudah, jadi ada juga untuk piring-piring saji ya, bu, ya. Jadi nanti abis misalnya kan sudah dimasak, itu kan tentu harus ditaruh di mangkok, di apa, segala macam kan. Nanti ada juga, buat dicicipin bisa ya, bu, ya. Kalau dicicipin ya tentunya ada mohon ada piring-piring kecil lah atau apa, ya, supaya nanti bisa, ibu-ibu bisa mencicipi sendiri ya, seperti itu. Oke, jadi itu sederhananya, dan nanti juga ini akan di-SPJ-kan langsung ya, di pada saat berkegiatan ya, karena tentu nanti kita akan perlukan untuk next lokasi berikutnya. Nah, harapan kami tentunya nanti dari praktik memasak ini bukan hanya show, kita nonton pertunjukan memasak ya, chef persagi, habis itu pulang, habis, enggak gitu ya. Tapi seperti tadi arahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, nanti ada buku ya Pak, bisa dibagikan ya Pak. Nah, nanti buku-buku itu akan kami bagikan di tiap kecamatan. Jadi nanti buku itu ya, akan menjadi pegangan untuk ibu-ibu tim PKK nanti ya, untuk bagaimana mengolah makanan sehat. Ya, jadi lanjutannya adalah kami mengharapkan ada semacam dashat ya, tim dashat yang dibentuk di desa-desa. Ya, ketuanya siapa dan sebagainya. Ya, karena ini nanti apa? Ini kan nanti akan menindaklanjuti arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK pada raker stunting tanggal 6 Maret yang lalu ya, bahwa tiap desa itu menjadi ibu asuh bagi anak stunting satu orang. Ya, misalnya gitu Ibu Kadesnya, Bapak Kadesnya. Nah, kemudian juga yang di Ibu Cama dengan Bapak Cama di tiap kecamatan itu ya. Nah, timnya siapa nih? Yang ngerti makanan sehat siapa nih? Nah, sering orang bilang, oh aku bukan orang kesehatan. Itu orang kesehatan yang tahu. No, tidak. Jadi kunci kita adalah pembedaan masalah. Ya, jadi PKK-PKK kita latih ya dengan bantuan persagi. Ini loh caranya untuk mengolah makanan sehat. Jadi harapannya setelah workshop nanti tidak hanya berhenti sampai di situ. Itu hanya contoh. Ya, jadi nanti bisa dilanjutkan selanjutnya secara mandiri. Dan sesudahnya pun di tiap kecamatan puskesmas ya, ada puskesmas itu ada tenaga gizi. Nah, itu dia. Tenaga gizi ini tentu nanti akan bisa membimbing ibu-ibu dalam pengolahan makanan sehat selanjutnya. Nah, mereka tenaga gizi puskesmas setempat. Insya Allah akan hadir ya bu ya, diundang ya. Jadi nanti kalau persaginya pulang, nanti tempat konsul itu tetap masih ada. Ini tenaga gizi dari puskesmas setempat. Baik, seperti itu. Ibu-ibu sekalian ada pertanyaan? Disilahkan. Atau tambahan dari? Tambahan di siapa? Pak Kire, Ibu Ibu Nala, Ibu Erianti. Atau Ibu Ketua, aku memberikan sebelum tambahan, silakan sebelum kita lanjut ke panyaan. Jangan dari persanggilan itu, silakan juga. Yang Ibu Dokter. Halo, Ibu Dokter Tri. Ya, Ibu. Itu yang tim orang tua asu stunting desa kecamatan itu, Ibu-ibu camatnya sudah berjalan belum? Ada dilaksanakan tidak? Belum ya. Yang orang tua asu itu? Belum ya. Yang jalan itu kemarin dari kesehatan, Ibu. Kesehatan ya? Itu tahun 2023. Ya, jadi tahun 2023 kemarin itu ada dana redak non-fisik ya, dari Kementerian Kesehatan, itu ke seluruh puskesmas se-Indonesia, setahu saya, termasuk Kabupaten Kapuas. Mereka selama 2-3 bulan itu memasak makanan untuk anak-anak yang disikurkan. Nah, tapi itu baru dana dari pemerintah, artinya melalui puskesmas, Ibu. Berdasarkan dengan kader setempat. Nah, itu tapi sudah selesai itu 2023. Nah, yang mandiri dari kecamatan, makin desa, ini belum? Berarti yang untuk dana orang tua asu yang kita, dana dari PKK desa kecamatan tidak berjalan ya? Tidak ada dilaksanakan? Belum sepertinya ya. Nantinya saya minta tolong, gini aja. Saya minta tolong untuk kecamatan dulu ya. Nanti kecamatan tolong arahkan TPPKK desanya itu, paling tidak dia membina satu anak stunting. Jadi, nanti tolong dibikin grup. Grup TPPKK khusus kecamatan. Jadi, di dalam grup itu, ibu-ibu camat semua. Nah, nanti ibu camat itu, nantinya meser ke ibu. Kegiatan pemberian makanan tambahan. Untuk anak stunting. Jadi, satu orang satu aja dulu, Bu. Misalnya nih, di kecamatan Mentangai. Kecamatan Mentangai itu kan ada beberapa desa. Khususnya itu di Mentangai Hulu ya, Bu. Itu kan banyak itu masih anak stuntingnya. Di Mentangai Hulu, itu paling tidak ada dua, Bu. Yang banyak anak stuntingnya, setidaknya dua ya. Di kecamatan mana lagi yang banyak stuntingnya, ibu dokter? Selain kecamatan Mentangai Hulu, Sekalagun, Mandumai, Mandumai masih tinggi. Oh, iya. Kalau data terakhir, kita memang di Kapuas. Eh, sorry, Kapu. Pulau Petang. Iya, Pulau Petang. Cama Pulau Petang kan, kan? Ibu Marce. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu Marce. Ibu minta ya. Ibu minta tolong. Itu di Sekalagun. Dairah mana lagi, Bu Dokter? Sekalagun? Banama, Bunda. Banama. Ya, Banama. Sekalagun. Itu paling tidak, yang desa, yang banyak stuntingnya itu, dua anak ya. Dua anak, di asuh itu, dua anak stunting. untuk di Pujon itu rendah nggak ya yang stuntingnya? Pujon. Kan ada kecamat yang tidak ada stunting kan? Itu, Bu Dokter, datanya. Itu sebetulnya meragukan juga, Sipu. Karena begini, yang terlaporkan untuk data stunting itu dari data namanya aplikasi EPPGBM. EPPGBM. Nah, aplikasi ini diisi berdasarkan jumlah anak yang pada bulan itu datang menimbang ke posyandu. Nah, bisa jadi, anak yang datang ke posyandu pada bulan itu, memang tidak ada anak yang diukur dan stunting. Bukan berarti tidak ada. Mungkin anaknya memang tidak hadir, ngumpet, dan sebagainya. Jadi, memang kalau nol itu, masih kita tanda tanya, Bu. Karena bisa jadi, karena cakupan datang ke posyandu itu tidak mencapai 80%. Angka rata-rata sekabupaten Kapuas, kemarin waktu laporan Pak PJ, terhubungan dua di Irjen Kementerian, itu angka kunjungan ke posyandu rata-rata dari Desember, Januari, Februari, tahun Desember 2003, kemudian Januari, dan Februari 2024, itu hanya berkisar 55% saja. Masih rendah ya, Ruter, ya? Ya, ya. Nah, jadi bisa jadi. Kalau misalnya di sebelah desa itu, kok nol ya? Stuntingnya bukan berarti nol, Bu. Bisa jadi, karena memang yang hadir kan baru cuma 55%. Nah, ya. Sisanya yang tidak hari ini, yang tidak terdeteksi, tidak tertangkap begitu, Bu. Atau gini, Ibu Minta, kan setiap kecamatan itu kan pasti ada stunting, kan, Bu? Ya, ya. Benar. Dari 17 kecamatan itu kan stuntingnya ada, kan? Ada, Bu. Nah, Ibu Minta, setiap kecamatan itu mengasuh, kecamatan saja kita fokus kecamatan, karena kalau di desa itu kita, TPPKK desanya nanti agak susah ya, Bu, ya? Jadi ini Ibu Minta tolong, Ibu tugaskan, untuk ketua TPPKK kecamatan, itu mengasuh dua, dua anak stunting. Jadi dimulai dari bulan ini nanti, bulan Mei. Ya. Nah, Ibu Minta, nanti Ibu Dokter, kita bikin grup, kita bikin grup itu, khusus Ibu Ketua TPPKK kecamatan, bikin grup, nah nanti, setiap harinya nanti mengupload, mengupload pemberian makanan tambahan, dua orang anak itu. Jadi Ibu Minta, bikin grup ya, Ibu Dokter ya. Iya, Bu. Bikin grup Ibu-Ibu Ketua TPPKK kecamatan. Nah, kita coba, untuk pemberian makanan tambahannya itu, selama tiga bulan, setiap hari. Iya. Untuk menunya, Bu Dokter, untuk menunya itu kan nanti di anu, kan? Iya. Jadi, begini, Bu, Alhamdulillah, kita Kabupaten Papua, sebetulnya, di apacampatan, sudah memiliki pengalaman, ya, pengalaman bagaimana memberikan makanan tambahan ini, seperti tadi saya sampaikan, Bu, di tahun 2023 yang lalu, itu dari Kementerian Kesehatan, itu ada dana datang non-fisik, ya, itu kepada sulit, puskesmas, ya, itu diberikan dana, dengan hitungan rupiah tertentu pada waktu itu, ya, untuk ibu hamil, dan ibu hamil yang kurus, ya, jadi tidak semua, ya, ibu hamil kurus, dan anak-anak yang memang kurang gisi, itu diberi makan selama tiga bulan, jadi mereka, waktu itu saya sempat wawancara dengan contoh khusus maselat, melapi, dan pelotelo panamas, ya, yang dikaitkan maselat, itu mereka kerjasama, Bu, dengan kader pkk setempat, gitu, bagaimana memasaknya, menunya apa, ya, terus diantar, kemudian di follow up, naik atau tidak, itu, itu sudah berjalan mekanisme itu, Bu, nah, artinya ini tinggal diulang kembali, dengan pengalaman-pengalaman, kan, pasti yang lalu ada, apa, ada masalah, atau apa, mereka sudah punya pengalaman itu, artinya nanti ibu-ibu, pkk kecamatan, tidak usah khawatir, arahan dari ibu ketua latin, penggerak pkk kabupaten ini, insya Allah bisa, karena apa, tiap kecamatan, puskesuas memiliki pengalaman itu, ya, pengalaman itu, tentu, pemantauannya, kemudian mengedukasi masak kepada kader, mereka punya, nah, sekarang tinggal sumber dananya saja, ya, ibu ketua, ya, nah, itu kan diharapkan dari, yang ibu sampaikan tadi, dua anak per kecamatan, nanti bisa dilihat, mereka punya pengalaman, ya, seperti apa, membina kader untuk memasak, kemudian mengevaluasinya, ya, ada perubahan menu, dan sebagainya, itu, alhamdulillah, ada pengalaman itu. Berarti ada, sudah ada timnya yang sudah, kan, Bu, Bu Dokter? Ya, sebetulnya itu ada, ya, jadi, puskesmas, ahli gisinya, mereka sudah ini, mereka punya data, siapa anak-anak yang, paling perlu dikasih, bantuan, itu mereka punya, itu data. Jadi, nanti, masing-masing, ibu camatnya, ya, yang, ya, kerjasama, kerjasama dengan tim yang, yang sudah ada, ya, ya, betul. Nah, nanti, untuk pelaksanannya, kita laksanakan, mulai bulan Mei, bulan depan, ya. Jadi, ibu-ibu camatnya, sisa koordinasi, dia berkoordinasi dengan tim, kesehatan yang sudah, ada kan, mereka sudah memiliki data, kan, apakah itu anak stunting, ya, anak stunting, ataupun, ibu hamil, atau yang berisiko stunting, itu boleh? Ya, ada. Seperti yang ibu ketua sampaikan, waktu itu kan dari provinsi, ibu-ibu, ya, itu saya mendapat datanya, kemudian saya langsung tanya, ke puskesmasan jis rapat, ya, waktu itu kan langsung dari provinsi, kan langsung ke posyandu, ya, 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 saya gali, itu apa yang dilakukan? Luar biasa, ternyata. Ternyata posyandunya itu, bisa mereka, ya, dibawah bimbingan, tenaga gisi puskesmasan, jadi puskesmasan tinggal mengawasi, itu berjalan, Alhamdulillah, dari dana provinsi kemarin itu, ya. Dari dana provinsi kemarin. Oke, untuk ibu camat, siapkan, mengasuh dua anak stunting, ataupun yang berisiko stunting, anggarannya, ya, dari masing-masing aja. Ya, Bunda, kalau masalah, siap, itu siap, kemudian, kalau anggar terus terang, mohon maaf Bunda, kami memang tidak ada, untuk plotting anggaran yang seperti itu. Tetapi, kami mungkin bisa membijaki, ya, seperti Bunda katakan tadi, dari dana pribadi, ataupun, kami membijaki nanti, dari, dana perjalanan, di, perjalanan di TKK. Mungkin seperti itu saja, Bunda. Terima kasih. Bu dokter, untuk satu harinya itu, kita rata-rata ngambil berapa, itu, Bu dokter, untuk biayanya itu, berapa rupiah. Kalau kita, kalau kami di provinsi kemarin itu, karena saya, orang tua asu, itu 10 ribu satu hari. Jadi, dua kali pemberian makan, itu 20 ribu. Waktu saya pelajari, dari dana yang diberikan ke kami, waktu itu, jadi, kalau dari dana provinsi, itu, ya betul, dua kali ya, 10 ribu, jadi 20 ribu sehari. Kemudian, ada upah kadernya, ya Bu, untuk masak dan nganter, ya transport. 10 ribu rasanya, per anak, ya kan Bu? Ya. Kalau satu hari, 30 ribu, berarti, sebulan, kali 30, ya Bu, 30 ribu, kali 30. Itu kan 20 ribu, ya Bu. 20 ribu, kali 30, kan 600 ribu, ya. Untuk makanannya, toh. Ya. Makanannya, toh, itu kan 20 ribu, kali 30 hari. Berarti, 600 ribu, kan Bu. Nah, kemudian upah dari kadernya sendiri, untuk mengantar, dan memasak. Itu kan, per anaknya itu, 10 ribu ya Bu, ya perharinya. 10 ribu, jadi 300 ribu sebulan itu Bu. Iya, itu upah kadernya. Untuk transport. Iya, transport lader, sama upah dia memasak. Sama makanannya, jadi 900 ya Bu, satu bulan. Per anak. 900, satu bulan. Per anak. Iya, per anak. Satu anak saja dah, kita ambil satu anak saja Bu Dokter. Iya. Nanti kita evaluasi. Iya. Yang pasti saya pengen, itu yang orang, masing-masing Ibu Camat, mengasuh, satu anak stunting. Ya. Ibu Camat dulu, tugasnya dari Ibu Camat dulu, memberikan contoh, nantinya kepada kader-kader Ketua TPPKK Desa. Yang ini kita gerakkan di Ibu Camatnya dulu ya. Ibu Camat ya. Ketua TPPKK Kecamatan. Ketua TPPKK Kecamatan, nanti kalau kita dua orang anak itu agak, agak terlalu membebani sih, saya tidak mau. Jadi saya pengennya satu anak saja dulu. Ibu-ibu ketua TPPKK Kecamatan, memberikan PMT-nya kepada anak stunting, ataupun yang anak berikut stunting, itu satu orang anak saja dulu. Dari TPPKK Kecamatan kan itu jadi 17 anak kita bisa. Iya, Bu. Dan ini kan rencananya nanti di tengah Kabupaten juga, Bu. Kita di tengah Kabupaten juga akan laksanakan. Orangku asuh, Bapak asuh ya, Bu Dokter? Bapak atau Ibu. Boleh. Iya. Rencananya kita ke Kabupaten juga. Untuk yang kegiatan, kegiatan yang, ini ya Bu Dokter ya, apa ini namanya? Workshop. Workshop ini. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter Tri, nanti untuk ketua TPPKK Kecamatan, nanti tolong menugaskan kader-kadernya untuk hadir. 80 ya Bu Dokter? Kami sampaikan Bu, 80 itu nanti konsumsi ya untuk kami sediakan dalam bentuk snek maupun nasi kotak lah gitu. Untuk 80 orang hadir. Jadi pesertanya, kan nanti mungkin ada 80 itu termasuk Narsum dari Persagi dan juga teman-teman Bokja 4. Sedikit aja kok Bu dari Kabupaten maksudnya dan sisanya adalah peserta tentunya. Nanti untuk pesertanya dari desa ya, paling tidak setiap kecamatan itu kan ada beberapa desa itu paling tidak menugas tuh nanti ketua TPPKK Kecamatan masing-masing desa nanti. Jadi kader TPPKK desa itu nanti hadir mengikuti workshop. Iya. Betul. Betul. Untuk transportnya bisa transport kader kan bisa dari anggaran TPPKK desa maupun kecamatan kan tidak ditanggung oleh Kabupaten. Jadi Kabupaten menanggung biaya snek dan makan siang dari pertemuan tersebut dan juga 1,5 juta rupiah 1,5 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan makanan yang akan kita olah nantinya. Itu Bu. Yang diselatkan bersarang itu waktunya bersamaan tidak Bu Dokter? Betul. Bersamaan. Jadi satu hari dua titik. Jadi kami bersaginya sudah siap membagi dua. Kami juga nanti pukul jam empat membagi dua juga. Jadi bersamaan sumutan. karena kita mengejar target juga ini. Pertanyaan untuk Maaf Bu. Ini takut lupa yang bahan masakan ya. Gimana Bu Arianti? Silakan Bu. Tentang bahan masakan yang 1,5 juta itu. Silakan Bu Arianti. Enggak. Suaranya belum. Mikrofonnya sudah dinyalain. Hidupkan. Hidupkan hidup. Sudah. Ya. Iya Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tri untuk dananya sekitar 1 juta setengah ya Bu untuk bahan makanan. Jadi ini nanti mungkin dari pihak kecamatan maksudnya dari tim penggerak PKK kecamatan apakah dananya itu dari kecamatan aja yang mengelola membeli bahan makanan bahan untuk pengolahan tadi atau gimana bagusnya? Kita tanya dulu sama Ibu-Ibu ketua tim penggerak kecamatan dulu Bu. Tunggu. Ini persagi kan persagi sudah punya rencana ya akan memasak apa di kecamatan ini akan memasak apa di kecamatan itu begitu ya. Tentunya bahan yang dibeli ini kan disesuaikan dengan rencananya persagi kan. Artinya nanti kalau sarinya 1,5 juta itu akan yang membeli bahan-bahannya adalah kecamatan Monggo. Itu ya. Masuk di WRI ya. Monggo. Tetapi tentu persagi harus koordinasi begitu ya Bu. Jangan nanti tolong di bunyi mengomong. Jadi misalnya persagi saya mau misalnya di kapal sekolah banyak ikan nih disono gitu kan. Tentunya jangan nyari bebek atau apa gitu ya. Hanya disesuaikan gitu ya. Kan namanya bahan lokal gitu kan. Gimana ini? Artinya kalau nanti kecamatan yang akan membelikan silahkan jadi 1,5 juta itu. Tapi bahan yang dibeli tentunya persagi harus koordinasi. Silahkan Bu. Terima kasih kita dari persagi. Nanti untuk bahan-bahan yang diperlukan itu nanti sesuai dengan resep yang akan kita berikan. Tetapi jika seandainya nanti ada ikan yang memang tidak ada yang di resep itu nanti bisa diganti dengan yang ada yang di sana. Seperti itu Ibu. Jadi lebih ke bahan pangan lokal apa sih yang banyak di situ silahkan? Iya betul. Seandainya nanti memang di resep tidak ada nanti diganti apa sih yang ada di situ. Nanti akan kita modifikasi lagi nanti di situnya. Tentunya yang terjangkau ya Bu. Iya. Pokoknya kita cari yang sangat terjangkau untuk pembuatan resep ini. Sup sarang burung palet nanti susah nanti ya. Tidak itu. Karena di resepnya kita berpahan pangan lokal yang ada yang tersedia yang di setiap kecamatan. Nah begitu gimana Ibu-Ibu camat satu setengah juta ini tentunya gimana apakah mau yang membeli dari Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK camatan setempat karena yang tahu betul ya di sana yang banyak bahan itu apa sih lokal jangan sampai kami beli bawah dari kota ternyata yang di sana bahannya langka gitu ya Bu. Iya benar Ibu masalahnya gini kalau kita bawa dari sini pun itu kemungkinan besar akan rusak akan rusak Ibu lebih baiknya mungkin kita limpahkan ke tim kecamatan seperti itu menyediakannya karena kita kan kalau dari sini kan kita perlu perjalanan dan bahan-bahan itu kan otomatis yang kita pergunakan yang harus yang segar gitu Ibu dan tentunya para ahli gisi ini tentunya berpengalaman ya apa bahan yang ada di depan mata bisa langsung disulap jadi makanan apapun gitu kan iya benar walaupun itu nanti tidak sesuai dengan resep yang tersedia karena kan kita kan melihat potensi apa yang tersedia lokal apa itu yang nanti akan diolah diajarkan gitu ya iya betul begitu ibu-ibu tim penggerak kecamatan bagaimana kalau ini nanti kita serahkan cash ya satu setengah gitu ya nanti monggo dibelanjakan lokal setempat dan nanti SPJ-nya Pak Gire kasih tahu dong satu setengah itu bentuknya ya silahkan Pak Gire untuk bahan makan ya terima kasih ibu-ibu disana suara saya jelas ya jelas sekali oh iya jadi untuk SPJ nanti itu menyesuaikan ibu-ibu nanti boleh mengklon disana seperti itu kita dari kabupaten kasihkan dananya hanya saja nanti menunya mohon kita berkoordinasi dengan persaginya seperti itu cuman ingat bu ya itu harus dipotong pajak jadi satu lima sehingga pajaknya berapa pak jadi satu setengah kan gak dihabisin semuanya satu setengah gasan beli bahan makanan kok jadi kira-kira berapa gitu pajak itu pajak makan minum itu daerah 10% plus 4% jadi totalnya dari 1.585 bisa dibelanjat berapa ya kurang lebih itu 10 kalau 10 itu kan sudah 150 ya hampir 1.2an seperti itu kurang lebih 1.2 juta oke jadi ini sekali lagi ibu persagi ibu persagi akan mengikuti bahan makanan yang ada gitu kan ibu persagi akan menyesuaikan dengan bahan makanan apa yang ada jadi memang itu tidak ada di dalam resepnya seperti itu kalau kayak kota selang itu kan gampang cari-cari bahan utamanya kita mengelola lauk misalnya kan kita bikin lauknya gitu misalnya kan gak ada kalau di resep lauk yang ini tapi disana kami kesulitan kayaknya nemukan lauk yang ini jadi bisa kita ganti tapi untuk mungkin resepnya masakannya mungkin tetap cuman kita ganti bahan utamanya aja jadi sekali lagi apa yang akan diajarkan oleh Narasumber dengan workshop nanti adalah bahan pangan lokal gitu ya ibu ya tentu proteinnya sayurnya ibu gitu ya jadi kami mengharapkan dengan dana itu seandainya diserahkan kepada ibu ketua tim pengerak-pengerak kecamatan untuk membelanjakan bahannya apa monggo disesuaikan dengan apa bahan lokal yang mudah didapat sumber proteinnya ya sumber sayur mineralnya karbohidratnya yang terjangkau tentunya ya jangannya larang-larang ya bu nanti gak anu dan total berapa 1,2 ya pak gire ya 1,2 juta dari nilai 1,5 itu karena nanti akan ada pajak yang harus kami bayarkan dari nilai 1,5 itu iya 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 cuma kalau dari sini itu tadi dibawa ke sana rusak di jalan gitu kan kalau diselat oke lah diselat kan dekat gitu ya tapi yang jauh gimana ibu-ibu ketua tim penggerak dekat kecamatan izin ibu izin ibu ya silahkan ini dari kecamatan mbak sarang bu walaupun saran itu disediakan sama langsung dari bersaginya aja bu karena kalau di basarang kan memang kami penghasilkan patin cuman kan itu dari penjualnya itu langsung dijualkan ke kabupaten lagi bu ke kapuas jadi disanapun kami dapat sayur segala itu dari pendagang yang dari kapuas juga bu datang ke basarang nah dan juga kalaupun kami yang beli takutnya kami kan gak tau kan mereka kan kayak bersagikan punya untuk beberapa porsi paham kalau kami kan takutnya berlebih gitu bu dan siapa tau mahal-mahal yang dibeli jadi itu kendalanya bu kalau untuk di basarang sebetulnya sih kita justru pengen memberdayakan lokali ya bu karena takutnya nanti basarang kami kan kawang masak kenapa harus beli di pasar di kapuas gagal akhirnya maksud dari workshop ini bu karena kebanyakan nanti ibu-ibu dari basarang kami kan kawang masak bahannya beli dari kapuas nah gagal padahal kita punya bahan-bahan lokal gitu mungkin kalau mahal kalau mahal ya sebegitulah memang harga di basarang kayak itu gak apa-apa bu gitu ya maksud kami gitu loh sebetulnya maksud kami itu seperti itu bu jadi nanti kami pengen nanti tadi disambutan ibu ketua dari arah itu dengan sumber daya yang ada bukan sumber daya mengimport dari negara atau kesamatan lain gitu loh nanti akan jadi alesan atau ngeles supaya ini larang nih karena kami harus ke kapuas dulu jadi apa yang ada disitu bu gitu ya nah jadi maksudnya seperti itu ya bu bu dokter ya bu untuk praktek kita workshop memasaknya itu kan kita menunya kan dari menu yang ada di buku resep kan ya yang kita praktekkan ya silahkan di persagi mungkin bisa kita bantu menjelaskan silahkan terima kasih ya benar ibu nanti yang kita praktekkan itu dari buku resep di dalam buku resep itu kita menggunakan bahan pangan lokal yang yang ibaratnya itu memang yang tersedia di sana tidak tidak sulit seperti itu kita kita menyediakan bahan juga pasti adalah di sana cuman mungkin yang bedanya itu mungkin ikan mungkin kan yang bisa kita ganti yang untuk pokoknya iya kalau yang lain-lain itu semua saya rasa itu ada semua tersedia karena kita buat resepnya yang simple tapi tercukupi semua kebutuhannya di situ untuk anak-anak stunting seperti itu ibu artinya bu misalnya tadi kata bu ketua tim mengatakan kecepatan Basarang patin mahal di sini kan gak harus maksain patin ya bisa diganti iya betul bisa diganti yang agak murah lah seperti itu lokal yang lokal artinya hari Sabtu itu kan Basarang dan Selat kan iya Basarang dan Selat nah itu kan bisa dikoordinasikan dulu misalnya nih di Selat nih menunya apa kan kalau Selat kan enak kita mencari bahan atau di Besarang nah menu yang pengen kita praktekan itu apa nah kita bilang kita informasikan aja diinformasikan ke TPPKK Kecamatan oh ini loh menunya tolong disiapkan bahannya dengan anggaran sekian jadi mereka kita tentukan aja dulu bu menu ya iya iya dan juga disesuaikan dengan yang memang lokal tersedia mudah di situ apa bu iya seperti itu iya jadi kalau misalnya yang muda hati mahamin adanya ikan ayam atau apa misalnya ya sudah maka persagi akan banding setir ke ayam dengan resep yang sama seperti itu iya artinya nanti dikoordinasikan ya iya diinformasikan menu-nya mau apa yang dipraktekan nah nanti mereka penyamatan yang menyiapkan bahannya kalau memang tidak ada baru kita cari alternatif yang lain itu kan bahannya ya jadi kita apa prinsipnya adalah bahan pangan lokal sumber daya yang ada tadi bu ya yang jadi nanti ketika kita pulang selesai workshop itu bisa dilanjutkan dengan bahan pangan lokal yang ada dan terjangkau oke persagi ibu persagi mohon dong diceritakan nanti itu bentuknya gimana wajannya berapa kompornya berapa mejanya berapa dan sebagainya silahkan terima kasih saya mencoba kita mungkin kebingungan apa yang mau dimasak jadi intinya yang kita masak itu intinya ada menggunakan bahan pokok ya jadi ada sumber protein ya baik nabati ataupun hewani ya ada sayuran jadi intinya bahan pokok itu misalnya kita bisa menyediakan nasi ya nasi terus singkong singkong ya kentang boleh ladi boleh intinya itu yang disediakan nanti memasaknya nanti kita yang menggunakan ada resepnya sudah lah jadi nasi kentang boleh keladi sama singkong nah jadi pilih aja disitu yang banyak apa itu untuk bahan pokok terus untuk proteinnya ibu boleh menyediakan tahu atau tempe protein nabatinya untuk nabatinya tahu tempe tahu tempe terus 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 untuk hewaninya telur ya itu aja bu telur ayam hati ayam ya terus ikannya itu boleh haruan patin ya haruan boleh patin boleh nila boleh pedak boleh ya patin nila kembung atau apa atau pedak oke jadi ikan nanya apa disitu ada boleh lajang juga boleh bisa ya jadi apa yang ada disitu dan murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat untuk protein hewaninya bisa disediakan oke tuna batinya hewaninya sekarang sayurannya bu sayurannya itu boleh apa yang ada disana boleh kangkung boleh sawi boleh bayam boleh waluh pacang panjang apa yang ada disana tatu boleh daun kelor juga kalau bisa ada boleh daun kelor ya jadi yang umum ada disana oke bu paham ya bumbu bumbu bu bawang merah bawang putih bawang bu enggak iya kepencang 40 koi koi pada usai izin ibu kasih tau bu ini nanti untuk resep makanannya mungkin satu hari sebelum kegiatan akan kita share ke kecamatan yang akan kita tuju seperti itu ibu ibu jadinya biar dipersiapkan seperti itu gambarannya kan kalau untuk yang deket-deket sini mungkin pasarnya mudah ya kalau yang jauh-jauh nanti ibu perhitungkan kadang-kadang ada pasar cuma sembuh sekali pasarnya udah lewat ini ibu mohon izin dulu kita mau ini daftar peralatan yang perlu dipersiapkan nanti di setiap kecamatan kamis pasar jenis sabtu ayo bawas mohon ini ibu ya mohon dicatat ibu ya apa yang perlu dipersiapkan nanti untuk masing-masing kecamatan yang pertama kompor 4 buah 4 bungku pisau 4 juga atau lebih juga boleh ya kalau pisau kalenan sama sobek plus uletan kalau memang ada blender juga boleh ibu untuk mempermudah jika ada wajan atau teplon dandang ukuran sedang panci kecil baskom sedang baskom kecil ember plus tidur sutil apa sutil sutil apa sutil 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 untuk seng-seng sutil untuk menggoreng ikan itu lah bu ya itu serok serok ya terus parutan keju atau kelapa parutannya tampah sedang saringan kelapa setakan agar-agar kecil setakan agar-agar kecil yang dari plastik itu loh ibu-ibu buat ngukus terus serbet pisau cempal 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 itu untuk ngangkat wajan itu loh cempal terus mangkok saji piring saji tendok makan kecil dan besar tendok nasi tendok sayur gelas sarung tangan plastik sama meja saji untuk piring yang ada itu kan untuk piring saji semua yang ada di sini dan untuk untuk mencicipi mungkin lebih dilebihkan mungkin ibu ya yang ada ini untuk empat untuk empat buah untuk empat kelompok nanti rencananya seperti itu ibu nanya kalau untuk seperti kecamatan mentangai itu kan desanya banyak apa perlu mejanya kita tambah untuk itu untuk nanti praktek karena kan kalau gak salah berapa ya desanya di kecamatan mentangai itu kalau untuk mentangai mungkin kecamatannya agak besar mungkin boleh deh lebih nah nanti lebih dari empat kelompok itu nanti disesuaikan lagi dengan peralatannya berapa meja yang diperlukan nanti peralatannya disesuaikan aja gitu karena nanti kan itu setiap kelompok itu setiap meja itu perwakilan nanti dari setiap desa ibu bukannya dari satu desa lima orang satu itu enggak perwakilan dari masing-masing desa nanti yang untuk di satu kelompok itu mungkin nanti untuk peralatan makan gak usah yang mewah-mewah gelos biasa aja yang udah bisa aja yang udah bukan lombak kalau yang untuk piring saji atau mangkuk sajinya itu memang yang kecil aja kalau yang untuk sajinya itu ceritanya bukan yang untuk kita lombak-lombak biasa aja kasihan mengalihi yang tersedia ada yang ada iya bu izin berarti ada empat meja yang ditampilkan makanannya nanti ceritanya gini itu yang itu untuk meja buat prakteknya ibu-ibu nanti di masing-masing meja itu nanti perwakilan perwakilan dari masing-masing desa nanti ada di empat meja itu begitu kelompok dijadikan kelompok jadinya tidak tidak dari satu kecamatan itu ibaratnya desanya ada desa apa itu harus lima dari desa itu enggak ini masing-masing nanti perwakilan nanti dari itu nanti yang ngajarkan lagi buat yang kadar berikutnya begitu jadi maksudnya empat meja itu bu satu meja itu lengkap mulai kompornya telanannya sesuai dengan dakter yang ini tadi jadi antar meja enggak pinjem-pinjeman nih iya betul itu maksudnya jadi telanannya pisau nya empat atau lebih baskom nya juga iya betul iya betul ada enggak usah yang baru ya enggak 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 yang pokoknya yang ada aja alat rumah tangga aja yang sesederhana mungkin juga enggak mangkok-mangkok yang ada biasa dipakai karena ini kan bukan lomba kita kan dipakai kan ada lagi pertanyaan misalnya ada yang mau ditanyakan izin bu dari Timpah mohon izin bu oh iya Timpah gini untuk satu kelompok itu nanti ada berapa orang ya bu kalau Kecamatan Timpah ada berapa desa ya ibu ada sembilan desa bu sembilan desa itu kalau dijadikan empat kelompok itu misalkan dalam ada dua apa ada tiga atau empat juga enggak apa-apa isinya ibu karena enggak apa-apa seperti itu ya pokoknya meja nya berarti setiap pas kegiatan itu nanti itu dilibatkan yang dari desa ibu semua ibu semua ikut praktek ibu semua praktek dan belajar semua kita membantu mengarahkan jadi narasumbernya gitu seperti itu pelaksanaannya di Kecamatan iya iya di Kecamatan iya bu izin bu kalau bisa di share untuk live tape itu jangan satu hari bu paling enggak dua tiga hari biar kita siap-siap belanjanya apa-apa nanti bahannya gini ibu kalau yang Kecamatan yang jauh mungkin kita beberapa hari sebelumnya kita udah share gitu oke ibu terima kasih ibu izin ibu untuk Kecamatan Basarang kan tanggal 20 ini kalau bisa resepnya itu di share hari ini atau besok ibu biar cepat belanjanya bisa-bisa ibu nanti kita rekapkan dulu ibu nanti kita share terima kasih ibu sama-sama iya kalau kalau bu senin hari pasarnya cuma satu kali seminggu acaranya sabtu jadi seadanya aja lah membeli kelakai singkong boleh iya iya nambahkan bu kalau misalnya di tempat sampean ada yang perawat petugas gisi nah kita dibatkan aja rencana seperti ini nanti kalau kita di setiap kecamatan itu kan ada petugas gisinya ibu nanti ada pemberitahuannya ke petugas gisi setempat untuk mendampingi jadinya kalau sudah lepas dari kita nanti petugas gisinya yang puskesmas yang akan ini kan seperti itu tempat bertanya petugas gisi puskesmas iya baik wah bagus-bagus ini pertanyaannya ibu-ibu insyaallah siap ya ibu-ibu ya ada lagi ibu-ibu pertanyaan izin buktri mohon maaf mungkin saya kurang fokus karena sampe ini ada tamu untuk jadwal sudah keluar semua ya tanggal berapa gitu mohon maaf saya tertinggal kemudian tadi yang bahan-bahan yang hari kita siapkan kompor segala macam itu kompor 4 itu untuk meja 4 ada meja 4 berarti kompornya 4 begitu ya iya betul seperti itu kompornya 2 tungku atau 1 tungku kalau 2 tungku berarti bisa buat 2 kelompok gitu ya atau 1 meja 1 tungku begitu ya ada yang 2 tungku aja kita bu silahkan dari persagi mohon bantu iya kemudian tambahan butri dari persagi tadi ada bawa pisau sekian sekian kalau boleh itu ditulis atau ada ada yang tinggal di post aja kirim ke kami grup ibu-ibu kecamatan ini sudah ada grup jadi kami tinggal baca nanti tertinggal nanti kami minta tolong ya ini misalnya udah ada bu di depan meja iya tinggal di foto saja tinggal di foto nanti tolong di share jadi bisa 12 kecamatan ini kan ada dalam grup gitu kemudian mohon izin pulau petak tadi jadwalnya kapan bu saya mungkin tertinggal info terima kasih di share jadwalnya mana nanti di share mbak ririn please tolong share tadi powerpoint nya tadi kalau nggak sempit kenapa nanti dapat juni tolong nanti selat gimana selat udah hadir belum nih sampai sekarang oh wala nggak hadir ya tolong bukakan mbak kapan pulau petak 8 juni ya ibu marci atau ibu dokter tri berarti kan kecamatan ini kan sudah ada grupnya kan iya ada ada ya ibu-ibu camat kan nah jadi masukkan aja saya di grup itu nanti ibu dokter masukkan saya di grup nah nanti yang untuk pelaporan pemberian makanan tambahan anak stunting tapi ini tugasnya memberi makan dan anggarannya itu dari camat ya ibu ketua TPPKK kecamatan ya bu 8 juni siapa admin group admin group admin group yang kecamatan itu bu dokter iya banyak admin ada ya ada nanti tol masukkan ya masukkan bu agustina bu ketua nanti kita masukkan ibu di grup ketua tim penggerak pecah kecamatan bu marce bu camat tanggal 8 juni ya nanti ini powerpoint ini kami share juga di dalam grup tersebut dan juga daftar peralatan dari persagi pisau sutil serokan bapak-bapak iya iya makasih bu sami-sami ya putri kalau untuk selat kalau enggak salah kita jam mulai untuk selat kan tanggal 20 itu jam jam 9 mungkin kita mulainya jam 9 kemudian di Besarang nanti jam 11 ya jam 10 atau jam 11 itu bersamaan buat berkencar langsung jadi bukan habis selat terus kita datang ke Basaran kita bencang langsung berdua bersama bersama kita tidak saling menunggu jadi selat jam 9 jereng bersamaan juga dengan Basarang jam 9 jereng gitu iya ada lagi cukup jelas kalau sudah cukup jelas mungkin saya ulangi ibu-ibu sekalian oh silakan dari persagi silakan izin menyampaikan nanti itu untuk resep nanti yang untuk dipraktekan tiga menu satu meja tiga menu tapi nanti satu-satu dulu diselesaikan supaya fokus ceritanya kalau langsung tiga yang kita buat tiga yang langsung dipraktekkan itu nanti kacau jadinya nanti satu dulu dipraktekkan selesai masakannya sama masakannya sama nanti setelah selesai penyajian itu masuk lagi resep kedua itu sama saya lebih enak pemantauannya iya berarti nanti bahannya nanti dibeli empat itu empat meja karena satu resep jadi uang satu koma lima juta tadi yang ibu belanjakan hanya satu koma dua ya satu koma dua juta karena kita harus potong pajak itu jangan berpikir ini nanti untuk semua ruangan kebagian karena untuk peserta sudah ada nasi kotaknya sama seneknya sudah ada tidak cukup nikasan makan 80 orang tidak untuk praktek saja artinya kalau beli telur kira-kira telur yang bisa dimasak di empat meja ayam untuk empat meja nanti kan ada izin menambahkan nanti kan misalkan kita memerlukan telur dalam satu meja itu cuman dua karena kan ada meja kan berarti dikali empat seperti itu saja bukan yang harus beli telur satu rak gitu seperti ayam berkilo-kilo itu tidak sedikit saja kita pemakaiannya karena disesuaikan dengan kebutuhan si anak tersebut seperti itu ibu iya betul dari Mantangai boleh bertanya Bunda silakan ini perihalnya masalahnya kecamatan Mantangai ini terlalu banyak desanya kalau boleh ngasih saran itu kita bagi tiga zona satu mengikuti kecamatan Mantangai yang memang aslinya kedua di dena Lamonti ketiga teluk batu karena memang jauh bagaimana itu boleh enggak minta petunjuk dan saran gini bu kita menyesuaikan dengan DPA kami karena anggaran kalau misalnya ini tiga kami harus mengadakan perjalanan ketiga nah tiga titik kami enggak cukup bu anggarannya jadi satu kecamatan hanya satu titik nah jadi mungkin mejanya aja bu ditambah ya untuk Mantangai bisa bu mejanya ditambah nah yang apa hadir dari tiap desa mungkin tidak harus banyak ya cukup kewakilannya saja itu bu karena kami keterbatasan anggaran kami tidak bisa memecah menjadi tiga event tiga titik untuk kecamatan Mantangai mohon maaf ini bu oke kalau memang seperti itu saran dan pendapatnya udah terima iya makasih ambil desa yang terdekat dari dari Mentangainya aja nanti bu camat seperti desa Keladan Lamunti itu kan dekat dari kan kegiatannya kan kita di kecamatan Mentangainya iya jadi tidak mesti harus seluruh ke 38 desa itu harus hadir kita ambil desa-desa terdekat aja ini bunda wakilnya atau nanti ibu camat lagi yang mengadakan workshop praktek memasak itu untuk desa-desa yang tidak tidak ikut itu dari kecamatan Mentangai iya boleh siap karena memang setiap desa setiap desa yang saya sebutkan tadi puskesmasnya sudah punya semua petugas isinya iya benar-benar benar bu camat iya iya itu tadi tanggal 20 20 april bersamaan kegiatannya selat sama besar nah kita kan di kegiatan ini berharap ibu PJ bisa hadir di kegiatan tersebut nah gimana pendapat ibu ketua atau ibu PJ untuk menyiasati menyiasati untuk dua tempat itu bu iya kalau waktunya berbarengan artinya saya tidak bisa menghadiri kedua-duanya salah satu kecuali waktunya ada jeda bisa saja bu misalnya ibu hanya hadir sebentar di titik selat kemudian mereka lanjut masak terus ibu berkenan bila ada waktu ibu langsung lanjut ke besarang mereka juga selamat masak mungkin seperti itu bu oke boleh jadi saya mencatur ke kapal sekolah wajib tak bu saya kan seperti kita di kapuas di arah atas ya di arah hulu nah insya Allah kan rencana kan bapak itu ada rencana ke daerah hulu nah kalau bisa ini kan kalau di daerah hulu ini kan bulan Juli ini maksud ibu kalau memang pas kebetulan bapak itu ke kapuas hulu di daerah atas nah artinya jadwal yang ada ini kita fleksibel bu jadi di daerah timpa pujon saya hanya itu tidak mengikuti di bulan Juli tapi menyesuaikan misalnya kalau ada kalau bapak itu pas kebetulan ke hulu nah disitu kita prakteknya bu kalau bisa iya nanti kita sesuaikan ini ibu-ibu persagi kebetulan dinas di rumah sakit bu mereka sip-sipan sebagai ahli gisi di rumah sakit bu nanti kita lihat kita cocokkan dulu ya bu ya cocokkan dulu dengan jadwal para narasumber ini bu mudah-mudahan nanti cocok kalau memang cocok ya kita bisa ikut gitu bu sesuai dengan harapan tadi oke oke ini ini memang untuk yang di jauh-jauh ini bu ini ada pujon ini kan sejalur dengan sepinang eh sorry benar ya eh jangkang sorry pujon sejalur dengan jangkang ya timpah juga sejalur nih dengan pujon gitu ya nah kemudian sehanyu sejalur dengan sepinang nah ini kami belum tahu ini tanggalnya karena kami karena ini yang rumah sakit ini kalau pergi ini kan harus apa ya mereka meninggalkan tugas di rumah sakit harus apa membagi mengoper-ngoper jadwal jaga ya bu jadwal jaga rumah sakit tiga sih ya bu ya nah jadi nanti ini akan kami beritahukan sesegera mungkin setelah kami dapat fixnya dan tentu kami juga nanti mohon informasi seandainya Bapak PJ juga akan ke atas ya kata-kata nanti bisa cocok begitu ya tanggalnya ya baik makasih baik ada lagi ibu-ibu ibu izin ibu mau nanya memperjelas lagi tadi untuk untuk satu meja tiga resep apakah meja dua tiga dan empatnya dengan resep yang sama atau yang berbeda mohon izin ibu untuk setiap meja satu dua tiga empat itu nanti semua sama dulu resep pertama semua satu sampai empat meja nanti setelah penyajian masuk ke resep kedua lagi ibu sama lagi sampai tiga resep seperti itu jadinya tidak tidak setiap meja beda-beda resep tidak kita samakan dulu baru masuk ke resep berikutnya kalau sudah selesai siap berarti kita menyediakan tiga resep untuk empat meja atau empat kelompok ya ya betul siap jadi nanti misalnya ibu mau beli ayam nah ayamnya dipikir bisa dibagi di empat meja itu iya telur jadi nanti jangan kok salam dapat ayam aku kada dapat ayam secuil jadi dikira-kira ngambil beli nanti ada ini nanti ada jumlah banyak berapa banyak yang perlu dibeli ibu oh iya jadinya biar tidak mubajir juga kan nanti misalkan kita cuma pakai telurnya cuma dua dalam satu resep berarti dikali empat cuma perlunya delapan seperti itu atau nanti dilebihkan sedikit lah seperti itu jadi biar tidak mubajir yang dibeli seperti itu kalau saya sih mikirnya kalau kebanyakan cemplungin aja bu dimasih gak ada mubajir butri izin untuk taman catur tanya bu oh iya bu Farmi makasih ini untuk peserta bu di taman catur itu kan ada 10 desa kadernya itu ada berapa ya banyak itu perlu diundang ketuanya aja gitu ya bu dengan ketua tppkk desa gitu silahkan bu diatur saja bu artinya nanti mereka yang hadir itu memang berperan ya jadi siap siap menularkan juga ke teman-temannya yang lain gitu ya jadi bukan yang pasif gitu ya bu ya silahkan oke terima kasih bu ya oke kalau tidak ada lagi saya ulangi ibu-ibu insyaallah nanti mulai sabtu besok 20 april ke depan kita akan mengadakan workshop pelatihan pembuatan bahan makanan lokal berbasis pangan lokal untuk makanan bayi balita dan insyaallah menggunakan bahan tangan lokal dan sumber daya yang ada kemudian dari pkk kabupaten akan menyediakan pertama konsumsi untuk 80 orang baik itu snack maupun makan siangnya jadi 80 itu tentu di dalamnya ada untuk narasumber kemudian peserta dan juga pkk kabupaten hanya sedikit saja ke orangnya ya 80 kemudian yang kedua adalah pkk kabupaten akan memberikan biaya ya itu kalau kasih untuk membeli bahan pangan lokal adalah 1,5 juta tetapi mungkin dibelanjakan hanya 1,2 ya karena nanti untuk pajak dan pembelian bahan-pangan itu tolong diatur ada sumber karbohidratnya protein hewaninya protein nabatinya sayur-mayurnya yang sesuai dengan lokal apa dan juga termasuk bawang enggak pakai roikoy atau cabai-cabai enggak pedas nanti kemudian nanti bahan-bahan itu tolong dibeli diperhitungkan untuk 4 meja 4 meja 4 meja karena akan dimasak bersama-sama kemudian itu uang yang disediakan kemudian untuk kecamatan mohon menyediakan pertama tentu petugas MC-nya dirijennya kemudian juga timnya memasak mejanya peralatan peralatan memasak nanti datanya kita kasih dan seterusnya orang-orangnya timnya 4 meja itu kemudian nanti untuk pelaksanaannya di tiap meja itu ada 4 itu nanti akan mempraktekkan semuanya 3 jenis resep yang sama akan diarahkan oleh tim dari persagi kemudian jenis bahan apa yang perlu dibeli itu akan segera diinfokan oleh persagi nanti di grup apa saja akan dibeli dan untuk kecamatan-kecamatan yang jauh lama dari hari pasar tentu akan di share jauh-jauh hari supaya bisa mempersiapkan ini kemudian juga nanti setelah selesai nanti mohon untuk ilmu ini bisa diseberduaskan selanjutnya ke yang lainnya juga nanti yang hadir silahkan diundang kewakilan-kewakilan dari masing-masing desa yang diharapkan nanti bisa berperan aktif bisa menularkan ke teman-temannya yang lain mungkin itu nanti untuk dana itu bisa kita transfer gitu ya Pak Kire gimana Pak Kire dana ditransfer atau kita serahkan cash pada hari hanya dana beli bahan makanan transfer boleh cash boleh kita bawa semua oke yaudah deh nanti insyaallah ibu ketua tim penggerak PKK beliau berkenan untuk menyisikan waktu untuk tanggal 20 besok mudah-mudahan sehat lancar bisa mengunjungi selat dan bisa mengunjungi dasar seperti itu ibu-ibu ya bisa minta nomor tangkapnya nanti TPPKK selat enggak ada ya bu ya ngikut gabung ya ini belum bu sampai ini ditelepon enggak ngangkas nanti kami datang baik kalau tidak ada ada tambahan ibu persagi sudah cukup tolong itu nanti di foto ya dan oh ya tadi pesan dari ibu kutatim penggerak PKK beliau akan masuk ke dalam WA grup ketua tim penggerak PKK kecamatan untuk melakukan pemantauan terhadap program pemberian makanan tambahan bagi satu anak yang memerlukan di tiap kecamatan baik terima kasih apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut dan tambahan lebih lanjut demikian yang bisa kami sampaikan dan sebelumnya apa apa oh ya sebelum kita tutup mari kita foto bersama mohon dibuka kameranya ibu-ibu sekalian nanti Pak Kiri tolong apa-apa untuk memfoto ya Pak silakan dibuka kameranya ibu-ibu ini untuk dokumentasi kita Pak Jerry apa-apa enam lagi belum buka kamera please kecamatan pulau kecamatan mana barimba bu erianti bukan kecamatan kapuas silir kecamatan kapuas apalagi ya ayo ya ya sudah waktu bersama apa-apa Pak oh iya jangan lupa mengisi link absensi juga link absensi tolong diisi silakan Pak Aku tidak kedengeran cekrek. Bunyi dong, Pak. Sudah, Pak. Lagi gantinya kering. Tengim semua. Satu, dua, dua, dua. Cukup satu layar, Pak. Cukup, oh ya sudah. Oke, baik. Jangan lupa mengisi link aksen ya. Oke, datang hadirnya gimana? Di kolom chat, Pak. Sudah, ibu. Ibu-ibu, TPPKK Kecamatan. Jangan lupa, satu anak stunting. Satu anak stunting. Siap, ibu. Bulan depan ya, berjalan ya, Mei. Siap, ibu. Masih ada waktu dua minggu. Baik. Terima kasih, ibu ketua, atas perkenannya, membersamai kami dengan sabar. Mengeluarkan waktunya. Dan terima kasih, ibu-ibu ketua, TPPKK Kecamatan. Serangat semua, hebat semua. Dan terima kasih. Terima kasih, ibu-ibu ketua, Pak. Kakak, ibu Bupati, mohon izin. Mungkin ini menyimpang dikit. Kan ada kita lomba menampilkan dalam rangka muria, pembuatan muria. Yang ikan gabus itu bun. Sampai sekarang kami enggak tahu juknis, apa ya, semacam perintahnya. kapan kami ngumpulkan, di mana dikumpulkan, untuk berapa porsi, untuk haruan itu berapa kilo. Kalau untuk jenis masakan, kita kan sudah, sudah ditentukan. Nah, sampai sekarang kami belum tahu nih, mumpung kita ngumpul nih. Itu, itu bun. Mohon izin maaf, Bu, Pak. Sudah selalu jual. Ibu Dr. Tri, itu panitianya siapa? Yang muri itu? Ya, mohon izin, Bu Camat, itu di surat pemberitahuan, biasanya ada nomor kontak person panitia, Bu. Nanti bisa ditanyakan. Kalau dulu sih, waktu kita rekor muri di, apa itu, Kapuas Kota Air ya, Festival Kota Air dulu, kalau dulu sih ya, saya enggak tahu yang sekarang, itu cukup seplate satu piring gitu aja sih, enggak sampai dimpekan oleh satu ruangan gitu, enggak. Nanti diicip-icip gitu aja sih, Bu. Tapi entah yang sekarang, nanti coba, Bu, suratnya kayaknya sudah di-share deh, di situ surat selain apa, jenis masaknya apa ya, kayaknya ada kontak person-nya juga, ya, Bu Camat. Acara hubung berarti, tanya-lihat di nanti. Nanti bisa ditanyakan. Ya, baik. Demikianlah acara kita, Zoom persiapan workshop, pelatihan pengolahan pangan berbasis pangan lokal. Semoga jelas seluruhnya, dan sekali lagi kami coba, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan pelaksanaannya. Terima kasih, kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lep ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Makasih. Di kakak kejamatan. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pas sekolah lah. Ya. Engkau. Ya. Siap-siap ke pas sekolah lah. Iya, amat. Besarang lah. Bada hulu lah besara. Ayah, kenapa gak ada hulu baru sih? Coba di akhir bulan Juni kah, me, ik, aduh. Oh, hai. Kalau apa-apa? Masarang, cepat selesai. Udah hulu. Udah hulu anak parah. Kadang, Kak. Masaranya hari Sabtu nih, kami sudah esok Jumat, Sabtu. Uma, ay, mencari kompornya di mana? Bawa kembali. Hadiah kompornya. Itu dua. Ijin, Ibu. Duanya di mana lagi? Ibu Ketua Menteri Kekamatan. Ijin, Ibu. Berakhirnya kita Jum ini. Maka terima kasih juga. Dan Jumnya kita tutup, Ibu ya. Ijin, Ijin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Maka kami hanya menggunakan Jum Negasan Bersendagurau. Iya. Maka kecamat. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Kena iwak. Ngeri-ulis sana. Berarti kita ke grup. Ini dodo. Sekarang terima kasih Ibu-Ibu. Semangat ya. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Sampai puluh. Nanti dulu dimatikan. Bucamat mentangai mana? Dimatikan operator kan, Ijin. Berisik dia. Ke grup sebelah. Ke grup sebelah berarti. Ke grup sebelah. mantangai lelet mantangai bagi tiga pula karebisa bagi tiga kompor tuh desa yang parak tuh suruh bawa kompor yang ada di rumah nih dari calon batu sana bawakan gitu bawakan kompor, bawakan suruk tadi, sutil lah kami terlalu jauh 38 desa ada kekaper, yakin gak disuruh kesurangan, dari mana duitnya yang parak aja bu bawa kompor, masing-masing ada kegiatannya tuh ada kan kegiatan disuruh bu camet lagi kesana aja, dari mana anggarannya tidak usah, hai puan free memory free memory jangan lupa jangan lupa sekolah parah hiwak, sudah kusiapakan undang iwak di mantangnya itu nih iwak sapatnya yang ada siapa jadi admin lah olah grup grup hanyar nya tuh grup hanyar gemarce memasak yang itu iwak wadi haruan wadi pepuyuk ini wadi haruan dimana wadi serangan 2 hari lagi lombak 2 hari lagi lombak lombak apa kita pembukaan tanggal 20 kita pembukaan pembukaan hayal-hayal ayal-hayal sudah bang semalam ku batakun di grup tahu lagi ada yang komen kulihat yang masalah itu yang bapak acara ini aku kan aja batakun bilang ada tidak usah berlaku beropat tidak ada masalah membujang kan bertanya membujangnya lagi membujangnya awal ada pembukaan ada pembukaan buhan nikam kan sehat nah itu dia oh asisten suamnya bapak-bapaknya dari buang semalam siapa yang anak 4 abu amun ibu mau bawa pencamat mentang ada kawan nulun sekamar ada ada nyaman rami kita bergurungan malam bagus air di kamar jangan kita mengajar bapak goreng mandai bapak goreng mandai kepuas kola bawa hendang kepuas kola bawa hendang bawa hendang bawa hendang enak membawa sapat karing bawa pundang bisa tumpah eh tumpah jangan tanya tumpah 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 lelah merasa goreng undang lawan kepiting jangan diposting aja kalau dibawai maen buat kepiting disidak bagian bendara baunya himat bungkusnya nah nangin aja kan habisan ampunnya tuh ii bawa tanggal 20 tuh nah pembukaan ada toples lagi yang ngebawa nah banyak kawin ada jambang kepuas kola bawa kesan keundang peng lu nukar banyak lah insyaallah karena aku lihat di penyambangan dulu lah lawas kena meitihi tanggal 20 kan kita pembukaan pakai baju yang batik semalam yang coklat tuh kalau kita saya mohon pamit ya bu ya ini bisa lanjut kok silahkan zoomnya belum ditutup silahkan makasih ya bu ya terima kasih terima kasih nah keluar keluar ya anak-anak grup sebalah grup sebalah grup kita grup kita ayo kita keluar ayo super kita disini bye-bye bye-bye nah mananya keluar tatap ulun kan tahu jua deh keluar yang mana dia muncul pulang dia pulang ibo pasok telawang muncul yang mana ulun coba dulu jom nah sudah jom selamat menikmati tahu kenapa belum keluar luar lepot lepati selamat menikmati selamat menikmati